Pemirsa Anda kembali di Metro pagi prime time, Presiden Jokowi Dodo bertemu perkumpulan aparatur desa seluruh Indonesia atau PAPDESI di Isana Negara, Isana Kepresidenan 29 Desember lalu. Selain PAPDESI, hadir pula perwakilan asosiasi pemerintahan desa lainnya. Pertemuan tersebut mendapat sorotan pasalnya pertemuan digelar di tengah masa kampanye pemilu 2024. Langkah Presiden mengumpulkan asosiasi pemerintahan desa di Istana Kepresidenan menuai sorotan dari calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan. Capres koalisi perubahan itu tak mempermasalahkan pertemuan itu. Namun, ia tetap mengingatkan soal pentingnya netralitas aparat desa dalam kontestasi Pilpres 2024. Anies meyakini, aturan menyangkut netralitas aparat desa telah tersosialisasikan. Sehingga, intervensi kekuasaan berupa mobilisasi politik tak lagi diperlukan. Yang penting jaga netralitas. Dan saya rasa sekarang warga desanya pun tahu kok bahwa ini adalah haknya orang-orang dewasa yang tidak perlu diintervensi, yang harus dihormati, jadi jaga netralitas. Senada dengan itu, calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, juga tak mempersoalkan jika pertemuan itu berbicara tentang pemerintahan. Sebaliknya, apabila membicarakan politik praktis menurutnya tidak adil, Ganjar mengingatkan kepada siapapun untuk tidak menyalahgunakan kewenangan. Yang penting pengarahan pemerintahan kami tidak masalah. Tapi kalau pengarahan politik, dukung-mendukung saya kira mulai tidak fan. Jadi kita juga mengingatkan kepada siapapun begitu ya. Makanya, saya belum tahu kemarin konten pembicaraannya apa begitu, mudah-mudahan dalam konteks pemerintahan. Dan tidak ada yang menyalahgunakan kewenangan. Sementara itu, Sekjen Papdesi, Sentot Rudi Prastiono mengklaim, ia dan rombongan sama sekali tidak membicarakan soal politik dengan Jokowi. Kedatangannya di istana dilakukan untuk mempertanyakan kelanjutan revisi Undang-Undang Desa. Tidak ada. Jadi tadi sama sekali tidak menyinggung politik. Jadi memang ada betul, memang ada asesiasi lain yang sudah ke sini. Semua juga sebaiknya sekarang juga hadir. Juga hadir karena memang ini sudah di Desember akhir. Dan sebentar lagi sudah memasuki berakhirnya masa reses. Sehingga kita korealisis dengan beliau apakah proses ini sudah berjalan. Adapun Presiden Joko Widodo sebelumnya pernah memanggil para Kepala Desa ke Istana Kepresidenan Jakarta pada selasa 7 November 2023. 12 hari setelahnya, para Kepala Desa menggelar acara Silaturahmi Nasional Desa Bersatu di Indonesia Arena Jakarta. Panitia hanya mengundang putra sulung Presiden sekaligus calon wakil Presiden, Gibran Raka Buming Raka dan petinggi-petinggi Partai Koalisi Indonesia Maju. Dari Jakarta, Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Jajah cukup Raka B choking Kepala Desa. Terima kasih telah menonton! Jajahニ cikkat di하고kaan desperti. Jurran Jajahmi Nas ל�jek kecil-tipu Soneh-klik, Jajah hidup, motor cikkat diäljir. Jajah hidup, motor cikkat di exposure-tipu bluetooth si Farmivo berakhir, jajah hidup, motor cikkat diusppu bijakir. Terima kasih.